Teman-teman yang lain melihat kalau Jerry sudah sangat berbeda dari biasanya Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama Gojo Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan semoga virus corona yang sedang melanda seluruh dunia saat ini segera berlalu Pada kali ini, gue dapat cerita dari seseorang yang sebut saja namanya adalah Jerry Dimana dia adalah seorang pendaki yang berasal dari Purbalinga, Jawa Tengah Jerry bersama dengan teman-temannya yaitu Andri, Joni, dan Rina berencana untuk mendaki ke Gunung Semeru Mau tahu apa saja kejadian mistis yang mereka hadapi sewaktu di Gunung Semeru? Tonton video ini terus Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini Seperti kalian gak ketinggalan cerita-cerita horror selanjutnya Sudah siap ya? Oke, jadi keempat sekawan itu berdiskusi Dan mereka sepakat untuk memulai pendakian pada tanggal 22 sampai 25 Desember 2018 Lalu Jerry dan teman-temannya membagikan rencana pendakiannya melalui sebuah grup WhatsApp Dan seiring berjalannya waktu, banyak teman-teman lainnya yang ingin ikut Alhasil jumlah anggota mereka sekarang menjadi 19 orang Namun, Jerry dengan 15 orang lainnya tidak kenal baik Hanya sebatas kenal melalui chat WhatsApp saja Jerry dan 5 orang lainnya berangkat dari kota Purbalinga dengan menggunakan sepeda motor Mereka sempat berhenti sejenak di kota Wonosobo Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 1 siang Dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Rina di Semarang Singkat cerita Jerry dan teman-temannya tiba di kota Semarang pada jam setengah 6 petang Dan bergegas menjemput Rina Karena orang tuanya Rina meminta salah satu dari temannya Rina Untuk datang langsung dan meminta izin Setibanya di rumah Rina Ternyata sudah ada 3 teman lainnya yang berasal dari kota Kendal Yang sedang menunggu Sebut saja mereka ini adalah Bagas, Lukman, dan Dayu Setelah beristirahat sejenak dan meminta izin kepada orang tuanya Rina Akhirnya pada jam 7 malam Jerry dan 9 orang temannya tersebut melanjutkan perjalanan Sesampainya di kota Demak Mereka beristirahat sambil menunggu 2 teman lagi Yaitu Anjar dan Benny Setelah kedua orang itu datang Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke kos-kosarnya Erwin Yang sudah mereka sepakati sebagai titik kumpul terakhir sebelum berangkat ke base camp Setibanya di kos-kosan Erwin Sudah ada Herman, Aji, dan Surib Herman akan menjadi leader dalam pendakian ini Sebab Herman lah yang paling berpengalaman dalam mendaki Karena cukup lelah di perjalanan Mereka memutuskan untuk tidur terlebih dahulu Sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan lagi Setelah cukup beristirahat Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke kota Malang Ke base camp Ranupani 21 Desember 2018 Pukul setengah 5 sore Mereka telah sampai di kota Malang Tepatnya di rumah Iskandar Temannya Herman Disana juga ada Danny dan Gilang yang menyambut mereka Karena mereka cukup kelelahan Sore itu mereka memutuskan untuk istirahat di rumahnya Gilang Sebenarnya mereka ingin istirahat di rumahnya Iskandar Tapi keadaan tidak memungkinkan 22 Desember 2018 Pukul 6 pagi Jerry dan teman-temannya bersiap-siap Untuk melanjutkan perjalanan menuju ke base camp Ranupani Singkat cerita Akhirnya mereka tiba di base camp Ranupani pada jam 3 sore Dan langsung mengurus pendaftaran untuk mendaki Atau si maksi Namun setelah selesai mengurus si maksi Tiba-tiba Hujan turun dengan sangat deras Seakan-akan tidak mengizinkan mereka untuk memulai pendakian Untungnya hujan tidak berlangsung lama Setelah hujan reda Jerry dan teman-temannya mulai mendaki Tidak lupa diawali dengan berdoa Awal-awal pendakian Belum terjadi hal-hal mistis Mereka berjalan sambil bersenda gurau Agar pendakian tidak membosankan Meski sambil dihiasi oleh rintik hujan Mereka tetap menikmati perjalanan itu Setelah cukup lama berjalan Kira-kira jam setengah 7 petang Mereka sampai di pos 3 Karena cukup banyak orang dalam pendakian itu Rina sempat hilang Mereka berusaha mencari Rina di tengah-tengah rintik hujan Dan keramaian pendaki-pendaki lain Setelah beberapa saat mencari Jerry menemukan Rina sedang terduduk kaku Masih menggunakan jas hujannya Sambil memegangi trekking pole Jerry berusaha membangunkan Rina Tapi Rina malah terjatuh Jerry berusaha membuka jas hujannya Rina Dan terus membangunkannya Tapi Rina tak kunjung bangun Dan ternyata Rina terkena hipotermia Jerry dan teman-temannya terus berusaha Untuk menyadarkan Rina Dengan memberikan jaket Dan membuatkan minuman hangat Karena tempat yang sangat terbatas Mereka terpaksa mendirikan sebuah tenda darurat Di dalam shelter pos 3 Untuk sementara Sebab tidak ada tempat lagi Dan Rina saat itu sangat membutuhkan tempat yang nyaman Tidak lama kemudian Rombongan mereka dihampiri oleh seorang guide lokal Yang sedang mengantarkan rombongan dari luar negeri Sebut saja orang ini namanya Cak Didit Cak Didit lalu membantu menangani Rina Ia memberikan selimut darurat Atau emergency blanket kepada Rina Supaya lebih hangat Sebelum melanjutkan perjalanannya Cak Didit berkata Anak ini tidak apa-apa Hanya dehidresi saja Nanti juga sadar sendiri Saat itu Jerry merasa sangat bersalah Dan merasa tidak mampu menjaga Rina dengan baik Sebab Jerry lah yang diberikan amanat langsung Oleh orang tuanya Rina Untuk menjaganya Tidak lama kemudian Rina sadar Teman-temannya lalu memberikan makan dan minum Agar ia cepat pulih Jerry dan teman-teman yang berusaha menghibur Dan mengajak Rina bercanda Agar pikirannya tidak kosong Waktu terus berjalan Hingga hari mulai gelap Keheningan malam Mulai menyelimuti pos 3 Tiba-tiba Terdengar suara keributan dari luar Saat itu Andri menarik Jerry keluar tenda Untuk melihat keadaan Ternyata Ada seorang wanita yang sedang kerasukan Jerry berkata dalam hati Baru aja suasana menegangkan selesai Udah ada yang kesurupan aja Jerry dan Andri berusaha mendekat Dan membantu wanita itu Wanita itu terus merontak-rontak Sambil dipegangi teman lelakinya Jerry pun bertanya kepada salah satu teman wanita tersebut Kenapa temannya mas? Gak tahu mas Udah diam sejak di jembatan merah yang kedua Udah beda Gak bisa diajak komunikasi Dan tiba-tiba begini Jerry semakin yakin Kalau wanita itu Kesurupan makhluk halus Lalu Jerry bertanya kepada wanita itu Nama kamu siapa? Wanita itu Tidak menjawab Hanya melihat Jerry dengan tatapan yang menyeramkan Sambil terus memberontak Seolah-olah marah dan enggan untuk ditanya Semakin lama Tenaga wanita itu Semakin kuat Sampai-sampai Teman lelaki yang memeganginya Mulai kewalahan Jerry yang sedikit mengerti tentang Hal seperti itu Kembali berusaha untuk melakukan komunikasi Kepada makhluk yang berada di dalam tubuh wanita itu Pendaki lain pun ikut membantu Dengan membacakan ayat kursi Surat yasin Dan surat-surat lainnya Tapi Usaha mereka Belum membuahkan hasil Jerry menjadi tidak sabar Dengan keadaan itu Ia kemudian meminta Andri Untuk mengambilkan air yang sudah dibacakan doa Di dalam tasnya Jerry Tidak menunggu lama Jerry langsung membasuhkan air tersebut Ke wajah Tangan dan kaki wanita itu Serta memaksa wanita itu untuk minum Setelah itu Seketika Wanita itu Pingsan Wanita tersebut lalu dibawa ke tendanya Jerry Dimana disana sudah ada Rina Dan Benny Oh iya Benny ini cewek ya Kita sebut saja Nama wanita yang kesurupan tadi Adalah Mawar Setelah wanita yang bernama Mawar itu sadar Ia langsung diberikan makan dan minum Sembari teman-teman yang lain Membangunkan tenda untuk Mawar Tiba-tiba Terdengar teriakan yang sangat kencang Dari dalam tenda Mawar kembali Mengamuk Jerry langsung bergegas menghampiri Mawar Di tenda itu Dan ternyata Ia lagi-lagi Kerasukan Namun kali ini Makhluk yang merasukinya Beda dari yang tadi Untung saja Makhluk yang merasuki Mawar sekarang Mau untuk diajak komunikasi Jerry berusaha bertanya kepada Makhluk itu Dan makhluk itu bilang Kami sangat terganggu dengan kedatangan para pendaki itu Mereka telah mengusik ketenangan kami Jerry dan pendaki-pendaki lain yang saat itu berada di pos tiga Sadar Bahwa mereka memang sangat berisik dan tidak sopan Akhirnya Jenny dan Rina berusaha untuk meminta maaf Dan meminta mahluk tersebut Untuk keluar dari tubuh Mawar Dan mahluk itu pun keluar Ketika Mawar sadarkan diri Rina sempat bertanya kepada Mawar Tentang apa yang sudah dia lakukan Sampai-sampai dirasuki seperti itu Dan ternyata Diketahui kalau Mawar itu Sedang hide Setelah kejadian itu Keadaan di pos tiga yang sebelumnya sangat ramai Dengan janda tawa Sekarang menjadi sangat hening Karena di pos tiga tidak cukup luas Untuk mendirikan banyak tenda Akhirnya Jerry dan beberapa temannya memutuskan Untuk berdiam diri di warung Sambil menikmati api unggun kecil Yang sudah dibuat oleh pedagang yang ada di pos tiga Tiba-tiba Di tengah keheningan itu Jerry merasa sangat ingin menoleh Ke arah pohon besar yang berada di belakang warung Setelah menoleh Ternyata Jerry melihat sesosok mahluk Yang berpakaian serba putih Dengan wajah yang tidak beraturan Dan mata yang sangat merah Sedang berdiri di belakang pohon Sambil melihat ke arahnya Jerry yang sangat ketakutan saat itu Terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa Selain berdoa Dalam hati Ia juga meminta maaf Astagfirullah maaf Maaf saya sama teman-teman disini Tidak berniat macam-macam Hanya ingin melakukan pendakian biasa Seperti pendaki lain Maaf maaf Setelah itu Jerry langsung pindah lagi ke shelter Setibanya Jerry di shelter Rina meminta diambilkan jilbabnya Yang berada di dalam carriernya dia Nah kebetulan Carriernya si Rina Digunakan untuk bersandar Oleh Andri Yang sedang tertidur Jerry lalu berusaha Untuk membangunkan Andri Yang tertidur di luar tenda Namun Ia tidak bangun-bangun Tidak mau berlama-lama Jerry langsung mengambil carrier tersebut Sehingga membuat Andri terguling Ke arah Herman Yang saat itu sedang berada di sampingnya Jerry kaget Karena Tiba-tiba Herman teriak Andri Hippo Semua langsung terbangun kaget Dan segera mengambil tindakan Aji Anjar Dan Iskandar Langsung membuka baju Dan memeluk Andri Untuk mentransfer suhu hangat tubuh mereka Ketubuhnya Kondisi Andri Cukup mengerikan Dimana seluruh tubuhnya Sudah kaku Dan lidahnya Sudah menjulur keluar Bahkan untuk Meluruskan kakinya saja Sudah sangat sulit Teman-teman yang lain Berusaha untuk mencegah Agar Andri Jangan sampai Menggigit lidahnya sendiri Dengan memasukkan Sendok ke mulutnya Supaya yang digigitnya Adalah sendok tersebut Tidak lama kemudian Andri sudah mulai melemas Tapi masih belum Sadarkan diri Ia pun langsung dipindahkan Kedalam tenda Di dalam tenda Andri mulai sadarkan diri Dan teman-temannya Mulai lega Malam itu Mereka berusaha Untuk tidur Meski berdesak-desakan Keesokan paginya Mereka terbangun Dan menyiapkan sarapan Sebelum melanjutkan pendakian Setelah selesai sarapan Mereka berkemas-kemas Membereskan barang-barang Dan mulai bergegas Menuju ke Ranu Kumbolo Mereka baru sampai di Ranu Kumbolo Sekitar jam 10 pagi Disitu mereka berfoto-foto Dan menyiapkan makan siang Karena tak sabar untuk segera sampai ke puncak Mahameru Mereka langsung bergegas menuju ke Kalimati Perjalanan menuju ke Kalimati Bisa dibilang cukup menyenangkan Dan belum terjadi apa-apa Sesampainya di Kalimati Mereka pun membagi tugas Sebagian mendirikan tenda Dan sebagian lainnya Mengambil air dan memasak Mereka sampai di Kalimati Kira-kira sore hari Menjelang petang lah Setelah makan-makan dan sebagainya Mereka pun tidur Untuk siap-siap melakukan summit attack Tepat pukul 12 malam Surib membangunkan Jerry dan teman-temannya Untuk bersiap-siap melakukan perjalanan menuju ke puncak Tapi Perjalanan menuju ke puncak Mahameru Baru dimulai pada jam 4 subuh Cukup kesiangan menurut gua Perjalanan mereka dipimpin oleh Surib Sebab Herman memilih untuk tinggal di tenda Tapi Ketika sampai di batas vegetasi Terlihat Herman menyusul mereka Bagas dan Aji memutuskan Untuk kembali ke tenda Karena mereka tidak kuat Makanya Herman menyusul Mereka semua baru tiba di puncak Mahameru Pada jam 10 pagi Mereka tidak berlama-lama di puncak Karena berada di puncak lebih dari jam 10 pagi Itu dilarang Disebabkan oleh gas beracun yang keluar dari kawah Mahameru Singkat cerita Entah itu jam berapa Mereka sampai kembali di Kalimati Mereka langsung menyiapkan makan siang Waktu itu mereka baru sadar Kalau mereka itu mendirikan tenda Tepat di bawah pohon yang dililit kain putih Dan di pohon tersebut Mereka pasangkan hemok Padahal saat briefing di base camp Sudah diingatkan Kalau jangan mendirikan tenda di dekat Apalagi mengganggu pohon yang diikat kain putih Atau kain kuning Setelah selesai makan siang Mereka bergegas untuk turun kembali ke base camp Herman bilang Jangan lama-lama disini Kita harus sampai base camp hari ini Loh kok cuma 3 hari 2 malam Kemarin kan kita sepakat 4 hari 3 malam Supaya santai Herman tidak menanggapi perkataan itu Pokoknya mereka harus turun saat itu juga Tidak terjadi apa-apa selama perjalanan Sampai mereka tiba di Oro-Oro Ombu Disini Mas Han, Surip, dan Iki Memutuskan untuk turun duluan ke base camp Guna mengurus laporan Dan mengambil identitas Waktu itu Langit sudah mulai gelap Jerry mulai merasakan Ada kejanggalan Ia merasa ada yang terus mengikutinya Berkali-kali ia menoleh Tapi ia tidak melihat siapa-siapa di belakangnya Ketika masuk waktu maghrib Mereka semua memutuskan untuk berhenti dan istirahat Disini Teman-teman yang lain melihat Kalau Jerry sudah sangat berbeda dari biasanya Ketika ditanya dengan berbagai pertanyaan Jerry menjawab dengan sangat tidak masuk akal Rina berusaha untuk memberi minum ke Jerry Tapi ia malah membuangnya Dan disitu mereka mulai tahu Kalau Jerry ini telah dirasuki Denny langsung mendekat ke Jerry Dan berusaha membacakan ayat-ayat Al-Quran Namun apa yang terjadi Jerry justru menyerang Denny Dan mencekiknya Teman-teman lainnya berusaha memegangi Jerry Dan meminta makhluk tersebut untuk keluar Tiba-tiba Dari mulut Jerry Keluar suara Saya tidak mau keluar Saya mau ikut anak ini sampai ke rumah Tidak pakai lama Rina langsung memberikan air yang telah didoakan kepada Andri Untuk disiramkan ke Jerry Setelah itu Jerry pun tersadar Andri lalu menceritakan apa yang terjadi Dan mereka langsung melanjutkan turun Ternyata Kejadian mistis tidak sampai disini saja Di perjalanan menuju Ranu Kumbolo Jerry melihat ada makhluk yang memeluk karir Yang digendong Andri Ternyata tak hanya Jerry yang melihat Rina juga Melihat kejadian itu Jerry berinisiatif untuk membawakan karirnya Andri Di tengah jalan Jerry sempat bergantian dengan Herman Untuk membawakan karir tersebut Tapi karena makhluk itu masih memeluk karir tersebut Herman merasa keberatan sampai-sampai ia terjatuh dengan tertatih-tatih Akhirnya mereka sampai juga di Ranu Kumbolo Sesampainya di Ranu Kumbolo Mereka bertemu dengan seorang lelaki paruh baya yang mengantarkan mereka ke salah satu warung yang ada di Ranu Kumbolo Lelaki paruh baya itu bilang ke penjaga warung Bah Ini tadi ada yang kena di atas Akhirnya Andri diberikan makan dan minum yang sepertinya sudah didoakan terlebih dahulu Disitu mereka juga kembali bertemu dengan Cak Didit Mereka menceritakan apa yang telah mereka alami Dan akhirnya Cak Didit pun melarang mereka untuk turun malam itu Cak Didit menyuruh mereka untuk beristirahat di Ranu Kumbolo Dan menyarankan untuk melanjutkan perjalanan besok pagi Mereka pun mengiakan Mereka lalu mulai mendirikan tenda dan beristirahat Keesokan paginya mereka turun Dan setibanya di base camp mereka langsung mencari tiga orang temannya yang turun duluan kemarin Mereka lalu saling bercerita tentang kejadian semalam Dan ternyata saat melakukan perjalanan turun ke base camp Mas Han, Surib, dan Iki juga diganggu oleh makhluk-makhluk gaib Mereka cerita kalau mereka beberapa kali dibuat tersesat hingga kesulitan mencari jalur Dan mereka baru sampai base camp pada jam 11 malam Untung saja mereka semua berhasil sampai di base camp dan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat Oke teman-teman, gimana itu tadi ceritanya? Apakah kalian juga pernah merasakan kalau tiba-tiba tas yang kalian gendong menjadi berat? Tulis cerita kalian di kolom komentar ya Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horror selanjutnya Gue Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton!